Dari bapak-bapak anak, umur berapa tahun? Sebuah tahun. Sebuah tahun. Itu waktu satu ini, pas longsoran itu, punya sekaligus yang banyak. Jadi waktu itu, kami dua di dalam rumah baru. Longsoran itu terjadi di turun itu, pokoknya pohon semiru, pohon apa saja, langsung dia nyaman, burung itu berjalan. Jadi kita bilang, karena berjalan. Pertama, dari atas turun, akhirnya, kecil ini, teruat ini, sepegantan dari kedua. Dari waktu kita juga teruat, keruatnya di turun itu, karena di depan itu ada turun. Jadi, saya dan dia, kedua dari turun itu, terus mau menuliskan diri begitu, tapi sudah bisa. Karena di rumah depan itu, dengan kecil ini, saya dan kecil ini, dari rumah itu langsung dia. Ini, murung terus langsung ke depan lagi. Akhirnya ditahan, jadi, dan kecil ini, langsung ke korban. saya itu terjadi di depan hati di ruang dan di depan di negasi buat lagi terpisah bisa selamatkan nama saya Niason Mekian Ustahu saya salah satu guru perilaman yang ditugaskan di Niaselatan banjir bandang yang melanda daerah saya di Kabupaten Melaka banjir bandang ini terjadi atau memasuki rumah warga dan salah satunya adalah nenek saya itu pada pukul 1 dini hari tentunya semua sudah pada tidur sehingga tidak menyadari akan datangnya banjir bandang tersebut. Bersaat itu nenek sendiri saja di rumah karena saya ditugaskan di Nias saat jam 1 pagi ini nenek tersadar ternyata airnya sudah sampai dilutup sudah memasuki rumah dan disini nenek merasa panik sehingga dia meninggalkan rumah tidak sempat mengambil beberapa pakaian untuk digunakan karena airnya begitu deras dan bahkan masuk ke dalam rumah itu sampai ke jendela dan itu diperkirakan 2 meter lebih kedalaman air tersebut dan puji Tuhan nenek masih bisa terselamatkan puji Tuhan Tuhan membuka jalan lewat yayasan tangan pengharapan untuk membantu merenovasi terhadap rumah nenek sehingga saat sekarang rumah nenek bisa direnovasi dan nenek bisa tinggal lagi di dalam rumah tersebut kami tidak punya apa-apa sebagai balas jasa dari apa yang sudah diberikan tetapi kami berdoa biarlah apapun yang menjadi beban pergumulan daripada yayasan tangan pengharapan Tuhan tetap memakai Tuhan tetap buka jalan supaya yayasan tangan pengharapan terus berdampak baik itu dunia pendidikan dalam pemberdayaan dunia kesehatan dan juga peduli sesama kehilangan tentunya hal yang sulit untuk kita terima kadangkala kita sering menyalahkan Tuhan padahal dibalik semuanya itu Tuhan punya rencana indah untuk kita total bantuan yang telah diselurkan pada minggu ke-6 ini sebanyak 991 paket di Kabupaten Sumba Timur 263 paket di Kabupaten Kupang 346 paket di Kabupaten Malaka 103 paket di Kabupaten Alor 300 paket di Kabupaten Lembata 617 paket di Kabupaten Adonara dan 2.567 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji sembako amenitis pakaian kasur dan sarung penyaluran bantuan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah untuk saat ini pengobatan kepada korban bencana pun sedang berlangsung dengan total 142 orang di desa Susulaku kecamatan Insana Induk Kabupaten Timur Tengah Utara bagi anda yang memiliki kerinduan untuk menambur kami masih membuka kesempatan bagi anda untuk mengirimkan mulai rekening berikut ini terima kasih kepada bapak ibu saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka kita semua orang yang lemah tapi saat kita bisa saling tolong menolong kita bisa saling menguatkan helping people live a better life terima kasih terima kasih selamat menikmati